Kisah Pilu Umar, penjual kerak telur diejek orang asing karena dagang di Palembang Kisah seorang penjual kerak telur di Palembang diejek orang tidak dikenal, viral di media sosial Pria yang berjualan makanan khas Betawi itu mendapatkan cemoh dari orang yang melintas dagangannya Unggahan itu pun viral di media sosial dan banyak diunggah ulang oleh berbagai akun, salah satunya Instagram at Sayapati Berdasarkan penelusuran tim Sayapati itu, penjual kerak telur itu bernama Umar Pria yang akrab di sapa Pak Umar itu berusia 54 tahun Diketahui, ia telah berjualan kerak telur selama 11 tahun Pak Umar umur 54 tahun udah jualan selama 11 tahun, tulis akun Sayapati Setiap hari, Umar meminjam motor tetangga agar bisa berjualan di tempat jualannya Hal itu lantaran jarak dari tempat tinggalnya begitu jauh Dari rumah ke tempat jualan itu cukup jauh tempat tinggal di ke-14 dan kendaraan motor bapak ini minjem dengan tetangga Lanjutnya Bapak tiga anak ini biasanya sehari-hari mendapatkan 150 ribu rupiah 300 ribu rupiah Sejak 2011 ia merantau dari Tangerang ke Palembang Ia pun harus membayar rumah sewa sebesar 500 ribu rupiah Saat ditemui tim Sayapati, Umar hanya bisa tersenyum Unggahan itu pun langsung menuai beragam reaksi dari warganet